ujangan tentang pernikahan dari Om Indro untuk Desta ngena banget gua bukan laki-laki yang setia setia amat juga tapi bahwa gua pegang janji bahwa gua nggak kepengen mengingkari janji terutama yang mengucapkan kepada kini Om Indro kadang-kadang kalau ada hal seperti ini kan Om Indro kebetulan memilih pasangan yang mungkin tepat untuk bisa jadi belahan ya kadang-kadang ada juga yang sampai orang akhirnya divorce karena dia tidak tidak mendapatkan itu gitu dia sudah berjanji nah itu gimana Om Indro itu kan manusianya janji lu tetap pada Tuhan itu tanggung jawab lu kebetulan aja gua kebetulan makanya gua juga nggak bilang bahwa gue gue sukses apa enggak kan gue nggak bilang ya itulah usaha lu jodoh itu di tangan Tuhan percaya tapi tidak jodoh jodoh pendek jodoh jodoh panjang itu udah urusan manusia bukan urusan Tuhan Pak kalau dia menikah lagi misalnya jadi dia cerai nih misalnya harusnya mulai kan cerai kan nggak ada urusan kan cerai tapi kan menjadi tidak jodoh ketika cerai itu karena manusianya percaya deh lu boleh telah apapun suami istri kalau sampai pisah apa segala macam hanya karena nggak cocok budaya bagaimana mencocokan ya harus ada yang sabar salah satu harus ada yang berkorban salah satu makanya gua kalau bilang lu mau kawin oke kawin kawin itu masuk penjara karena seperti di penjara lu harus mengorbankan sebagian budaya lu dan mengadopsi sebagian budaya orang ketika itu bisa itu sukses tapi ketika enggak lu pasti akan ego masing-masing udah pastilah itu itu udah pattern kalau menurut udah mau ngomong psikolog kemosa apa udah hanya itu penyebabnya makanya gue suka kesel kalau ada yang ya gimana ya istri saya tuh orangnya agak nakal sih lu lu komandannya buktinya ada yang maaf ya istrinya bukas pelacur kemudian jadi setia banget sama suaminya ada yang kayak gitu sebalik jadi siapa yang salah lu komandannya hehehe 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 kemudian kemudian kemudian